selamat malam selamat malam selamat malam beberapa hari ke depan 50 hari kurang lebih ke depan maksud saya kita akan memperingati hari pencurahan roh kudus tepatnya pada hari Pentecostal nah sebelum itu tentu kita bisa melihat nanti ada 10 hari Yesus menampakkan diri kemudian nanti Yesus naik ke surga lalu masa penantian setara-setara dalam program dalam program pra Pentecostal ini saya gunakan istilah itu dalam artian menyambut nanti Pentecostal dan juga pencurahan roh kudus saya tidak menyamakan istilah itu karena kalau kita melihat nanti sejarahnya di perjenjian lama itu berbeda jadi sekali lagi karena saya memahami bahwa kisah parasul 2 itu memiliki dua event yang berbeda ya pada hari Pentecostal disitu dicurahkan roh kudus jadi memang ada perayaan orang-orang Yahudi yang dirayakan setiap tahunnya dan itu sudah sudah ribuan tahun ya ribuan kali dan kita pada saat yang sama disitu roh kudus dicurahkan nah jadi kita akan membahas hal tersebut dan malam ini seperti yang saudara lihat sepertinya suara saya juga belum maksimal banget ya karena beberapa hari ini terganggu jadi malam hari ini kembali kita saya mengajak bapak ibu saudara-saudara supaya kita berdua bersama untuk sumbah kita percaya kapan saja kita berdua disitu roh kudus berkarya ya sekali lagi untuk renungannya besok kita lanjutkan hari ini kita berdua bersama-sama karena kita percaya ketika ketika kita berdoa ketika kita sehati disitu Tuhan bekerja kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang disubah sekali lagi kita akan berdoa saudara bisa berdoa sesuai dengan pokok doa yang saya ucapkan atau berdoa juga sesuai dengan yang digerakkan oleh roh kudus dalam hati saudara-saudari semua kita berdoa Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini karena Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari dan malam hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan berdoa kembali untuk Sumba saat ini ya Tuhan kami berdoa buat Sumba biarlah pertolongan Tuhan lawatan Tuhan nyata bagi Sumba secara khusus kami mohon ya Tuhan supaya airnya segera surut kalau bisa segera airnya surut Tuhan supaya para pengungsi bisa kembali dan para pengungsi bisa mudah mendapatkan logistik secara khusus saat ini ya Tuhan buat para relawan yang berusaha sekuat tenaga untuk menyeluruhkan logistik kami berdoa buat para relawan Tuhan pelihara mereka Tuhan jagai mereka Tuhan pimpin mereka untuk menyampaikan logistik-logistik yang sudah ada ya Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan saat ini buat para donatur baik itu berupaya YASAN terus AHAAN LSM bahkan pemerintah biarlah semuanya boleh bergendengan tahan sama-sama ya Tuhan meringankan beban para pengungsi beban para korban para korban ya Tuhan para korban banjir ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan biarlah kami boleh bersama-sama mengambil bagian berpartisipasi ya Tuhan sehingga lewat peristiwa ini juga orang-orang Sumba bisa mengenal Tuhan orang-orang Sumba Timur bisa semakin hari semakin takut akan Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan saat ini ya Tuhan secara khusus ya Tuhan buat penyediaan makanan bahan-makanan juga minuman Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan berkarya lewat para donatur juga para relawan demikian juga ya Tuhan pemerintah bila terlibat ya Tuhan khususnya peredera ya Tuhan yang tidak bisa dijangkau karena transportasi yang terputus Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan belas kasihan muata Sumba biarlah Sumba Timur hanya untuk kemuliaan nama Tuhan biarlah penduduk Sumba Timur berseru kepada Tuhan berbalik kepada Tuhan dan Tuhan akan memulihkan Sumba Timur mulai hari ini ya Tuhan kami percaya Sumba Timur untuk kemuliaan nama Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih kami berdoa juga Tuhan secara khusus saat ini ya Tuhan buat Anjermanu yang menjadi satu fasilitator untuk memfasilitasi orang-orang yang ber berpartisipasi ya Tuhan biarlah Tuhan menggerakkan ya Tuhan para donator para sponsor atau orang-orang yang mempartisipasi untuk meringankan beban para pengungsi ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih kami bersyukur bagi Tuhan kami tidak sekalipun dalam kesulitan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah oleh sebab itu limpahilah ya Tuhan khususnya para korban dengan damai sejahtera suka cita pengharapan yang daripada Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih kami bersyukur malam hari ini dalam nama Yesus haleluya amin amin saudara-saudara terima kasih buat partisipasinya malam hari ini kita sudah berdoa bersama-sama kita percaya ketika kita berdoa disitu protok Tuhan berkarya disitu roh kudus pekerja ya sekali lagi saya atas nama Yayasan mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudari yang berpartisipasi ya dari baik melalui koordinator manapun yang mungkin saya belum bisa saat ini sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih banyak selamat menikmati Terima kasih.